I have voices in my head, they come to me, they understand, they talk to me Halo guys, balik lagi bersama LPM TV Kali ini LPM TV akan membahas sejarah singkat dan perjalanan karir dari salah satu pegulat Owe tertampan dan juga terpopuler yang bernama Randy Arson Siapa yang tidak mengenal dengan pegulat yang satu ini? Ya betul, ia adalah Randy Arson Randy Arson adalah seorang pegulat yang terbilang cukup populer pada zaman juga adalah salah satu dari sekian banyak pegulat yang memiliki wajah tampan layaknya seorang model Oleh karena itu, maka di seluruh dunia, terutama kaum Hawa guys Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan bagaimanakah sejarah singkat dan perjalanan karir dari pegulat yang bernama Randy Arson selanjutnya? Maka dari itu, mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini Eits, tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah Dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga, oke? Tonton sampai habis ya Randy Kate Orton Adalah seorang pegulat OE terpopuler yang lahir, tepatnya pada tanggal 1 April 1980 di Amerika Serikat guys Ia adalah anak pertama yang lahir dari rahim ibunya yang bernama Elaine Orton Dan ayahnya sendiri, yakni bernama Bob Arson Yang mana ayahnya tersebut diketahui juga adalah seorang pegulat yang terkena pada masanya guys Randy Orton memiliki tiga orang adik, yakni Nata, Roderick, dan juga Becky Ia tumbuh di salah satu kota di Amerika yang terkena karena kegiatan olahraganya yang bernama baseball Akan tetapi, Randy kecil tidak tertarik dengan olahraga yang populer di tempat tinggalnya itu Ia hanya ingin menjadi seorang pegulat terkena sebagaimana para keluarganya guys Kalian tahu, bukan hanya ayahnya saja Akan tetapi, Paman dan kakeknya pun ternyata dulunya adalah seorang pegulat terkena juga loh Nah, itulah sebuah alasan yang membuat Randy Orton mengapa ia hanya ingin menjadi seorang pegulat Menurutnya, olahraga ini adalah sebuah olahraga yang sakral Yang harus dipertahankan turun-temurun hingga anak cucunya nanti guys Sedari kecil, ayah, Paman, dan kakeknya memang sudah mendukung Randy Orton Yakni untuk menjadi seorang pegulat sebagaimana mereka Walaupun begitu, ternyata sang ibu malah menegur Randy Untuk memilih karir yang berbeda dari para pendahulunya Akan tetapi, saat itu Randy tetap bersikukuh Dan berkata, saya hanya ingin menjadi seorang pegulat seperti ayah saya Semangatnya untuk menjadi seorang pegulat Ia tunjukkan dengan cara menghadiri Hazelwood Central School Yang mana tempat ini adalah sebuah tempat olahraga Selain itu, lembaga ini juga terkena memiliki tim gulat fungsional guys Di sekolah itulah, Randy mulai mengembangkan keterampilannya untuk menjadi seorang pegulat amatir Ketika Randy Orton berada di Hazelwood Diketahui, ia sangat dekat dengan seorang petugas perekrutan militer Yang mana ia adalah seorang marinir Nah, karena kedekatannya itulah Akhirnya, ia pun diajak untuk bergabung dengan Corps Marinir Amerika Serikat Di kem pelatihan San Diego Singkat cerita, ketika Randy Orton bergabung dengan kemiliteran tersebut Ia pun mengalami masalah dengan pimpinannya Kemudian sebulan setelah itu Randy pun akhirnya diberhentikan dari Corps Marinir Nah, pemberhentiannya itu ternyata disambut dengan baik oleh ayahnya Ia menganggap hal tersebut adalah sebuah takdir Karena menurutnya, Randy Orton memang dilahirkan Yani untuk menjadi seorang pegulat Lalu kemudian dengan sigap Ayahnya pun langsung memberikan kontrak pengembangan dengan Wewe Yani dengan melalui teman-teman lamanya ketika ia masih menjadi pegulat guys Singkat cerita, Randy pun diperintahkan untuk berlatih di Ohio Valley Wrestling Ketika Randy berada di Ohio Di sana ia sering berkumpul dengan para pegulat lainnya Seperti diantaranya Bobby Eaton dan juga John Cena guys Nah, tepatnya pada tanggal 25 April 2002 Itu adalah tahun yang paling berkesan bagi Randy Orton Yang mana di tahun itu adalah tahun pertama kalinya ia muncul di televisi Yani dengan sukses mengalahkan seorang pegulat yang bernama Hardcore Holly di ajang SmackDown guys Seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini Dan karena kemenangannya itulah Nama Randy Orton semakin dikena dan dicintai oleh para penggemar Wewe di seluruh dunia Terutama kaum wanita guys Kemudian di bulan September 2002 Randy Orton pindah ke Raw Debut pertarungannya di Raw Ialah ketika menghadapi seorang pegulat yang bernama Stevie Richards Dan pertarungan kala itu lagi-lagi dapat dimenangkan oleh Randy Orton guys Kemudian Orton pun mengalami cedera pada bahunya Cedera ini akhirnya mengakibatkan Randy Orton harus beristirahat selama beberapa bulan guys Nah oleh karena cedera ini Cedera bahunya Orton pun bergabung dengan tim Evolution Nah tim ini terdari dari Ric Flair Triple H Dan juga seorang pendatang Bersama WWE Randy Orton telah mencatatkan namanya sebagai juara dunia kelas berat termuda Tepatnya saat ia berhasil mengalahkan pegulat yang kalian tahu Ternyata Randy Orton adalah seorang pegulat keturunan Skotlandia dan juga Amerika guys Selama berada di WWE Tercatat ia telah berhasil meraih beberapa gelar bergensi Seperti diantaranya World Happy Week Championship WWE Championship Serta gelar tag team di versi RAW Ataupun di versi SmackDown Tercatat Orton memegang gelar ini selama 7 bulan Setelah itu Randy Orton akhirnya memutuskan untuk pindah ke ajang SmackDown Pada WWE Draft Lottery Tepatnya pada tahun 2005 Dalam acara SummerSlam Randy Orton berhasil mengalahkan The Undertaker atas bantuan ayahnya yang bernama Bob Orton guys Nah 2 bulan kemudian Ia bersama ayahnya seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini Permusuhan antara Randy Orton dan The Undertaker Berakhir ketika mereka bertarung di ajang Hell in a Cell Yang ini dalam acara Armageddon tepatnya pada tahun 2005 Yang dimana kala itu The Undertaker menawarkan diri Jika Randy Orton menang maka ia akan pensiun Akan tetapi saat pertarungan itu The Undertaker berhasil mengalahkan Randy Orton Dan mengakhiri permusuhan mereka yang hidup selama ini guys Seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini Kalian tahu Randy Orton adalah seorang pegulat World Happy World Champion termudanya Yakni pembunuh legenda Randy Orton memiliki finisher atau jurus andalan yang dinamai dengan RKO Kalian tahu Ternyata jurus ini dinamakan dari inisian namanya sendiri Yakni Randy Kate Orton guys Seperti yang kita tahu Finisher milik Randy Orton Memang sekilas sangat mirip dengan finisher yang dimiliki oleh Stone Cold Akan tetapi jika diperhatikan Ternyata ada perbedaan guys Seperti yang kita saksikan dalam video berikut ini Finisher ini biasanya dilakukan secara tiba-tiba ketika sang lawan sedang lengah Dan apabila lawannya sudah terkena jurus ini Maka biasanya ia akan langsung lemas dan terkapar guys Nah berbicara masalah kehidupan pribadi Ternyata Randy Orton diketahui telah menikah yakni sebanyak dua kali guys Istri yang pertama yakni bernama Samantha Speno Randy dan Samantha pertama kali bertemu yakni di sebuah bar Tepatnya pada tahun 2003 Kemudian mereka pun membawa hubungannya ke jenjang yang lebih serius Yakni dengan menikahi Samantha pada tahun 2007 guys Pada tahun 2008 Akhirnya hubungan mereka pun dikaruniai seorang putri cantik Yang diberi nama yakni Alana Mary Orton Namun sayangnya setelah itu Hubungan mereka pun nampak kurang harmonis Dan harus berujung dengan sebuah perceraian Beberapa tahun kemudian Randy Orton pun kembali menemukan tambatan hatinya Yang bernama Kim Kessler Yakni dalam acara WWE Tepatnya pada tahun 2014 Lalu tak lama kemudian Mereka pun memutuskan untuk menikah di tahun 2015 guys Hubungan mereka dikaruniai seorang anak perempuan Yang diberi nama Brooklyn Rose Dan saat ini Randy dan Kim hidup bahagia bersama putrinya Selain itu Randy juga berperan sebagai ayah dari tiga orang putra milik Kim Yakni dari pernikahan sebelumnya guys Nah itulah sejarah singkat dan perjalanan karir Tentang salah satu pegula tertampan dan terpopuler Yang bernama Randy Orton Versi LPM TV Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya Oke guys Sampai disini dulu jumpa kita kali ini Semoga kalian semua terhibur Dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi Nah jika kalian menyukai video-video seperti ini Dikelik dulu dong tombol subscribe-nya di bawah Dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga ya Oke Atau bisa juga menekan tombol share Dan bagikan kepada kawan-kawan kalian Agar mereka pun bisa mendapatkan info-info penting, unik, dan menarik dari channel ini Baiklah sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys Terima kasih Sub indo by broth3rmax